Intro Auto jadi Sultan jika masih menyimpan uang kuno 10.000 rupiah emisi tahun 1992 sampai dengan emisi tahun 1998. Dan apakah kabar tersebut itu benar ataukah hanya kabar bohong? Untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai tuntas agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Uang kuno pecahan 10.000 rupiah emisi tahun 1992 sampai dengan emisi tahun 1998 memiliki bagian depan bergambar. Seri Sultan Hameng Kubwono IX dan Perkemahan Pramuka serta bertanda tangan gubernur Prof. Dr. Adrianus Moy dengan Direktur R. Rahmat. Untuk uang ini biasa disebut oleh kolektor uang dengan sebutan uang kuno Indonesia. Seri Seri Sultan Hameng Kubwono IX atau seri tahun 90-an. Sedangkan pada bagian belakang bergambar. Bergambar Candi Borobudur. Serta memiliki pengaman pada uang berupa tanda air WR Supratman dan uang pecahan 10.000 rupiah. Dicetak oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dengan ukuran 150 x 73 mm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kisaran harga jual beli dari uang kuno pecahan 10.000 rupiah. Seri 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 Sultan Hameng Kubwono IX emisi tahun 1992 sampai dengan emisi tahun 1998 adalah untuk variasi 3 huruf dengan 6 angka berharga mulai dari 10.000 rupiah sampai dengan 40.000 rupiah per lembar. Tergantung dari kondisi, uang kuno itu sendiri. Tentu saja harganya akan jauh lebih mahal apabila pada uang memiliki nomor seri cantik, nomor seri solid, terdapat salah cetak misprint, salah potong miskat, uang kertas bersambung angkat, uang versi spesimen, ataupun uang sudah digrading dan mendapatkan skor yang tinggi. Bagaimana masih berharap menjadi sultan setelah tahu kisaran harga jual beli uang kuno ini? Yang pasti, Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang sultan hanya karena memiliki atau menjual uang kuno 10.000 rupiah emisi tahun 1992 sampai dengan emisi tahun 1998. Karena pecahan ini masih relatif mudah untuk ditemukan dan berharga cukup terjangkau.